Puluhan anggota TikToker Situ Bondo-Bodowoso melakukan aksi solidaritas sosial galang dana untuk para korban erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Dalam masanya itu, para penggemar aplikasi TikTok itu bernyanyi sambil bergoyang di area Taman Lanceng, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situ Bondo. Seperti inilah suasana di area Taman Lanceng di Desa Kapongan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situ Bondo. Lokasi itu dipenuhi oleh puluhan anggota TikToker Situ Bondo-Bodowoso saat mengelang dana untuk korban erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Aksi pengelangan dana yang dilakukan para anggota TikToker itu pun banyak menyinta perhatian pengendara, bahkan para pengendara tidak sekian untuk memberikan uang kepada para anggota TikToker tersebut. Para anggota TikToker itu bergoyang sambil bernyanyi untuk menghibur para pengendara di jalan raya. Selain itu, mereka juga memberi imbauan kepada pengendara agar tetap berhati-hati saat di jalan raya terlebih saat ini memasuki musim penghujan. Adapun hasil pengelangan dana tersebut akan diserahkan langsung kepada para korban terdampak erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang. Sementara itu, Yono selaku koordinator TikToker Situ Bondo-Bodowoso menyampaikan, kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 hari ke depan dengan tempat yang sama. Diharapkan hasil aksi gelang dana itu dapat bermanfaat bagi para penyitas erupsi Gunung Semeru. Ini dalam rangka penggalangan dana untuk korban Semeru. Siapa saja mas yang terlibat ini mas? Yang terlibat, yang pertama Somasi Situ Bondo, terus grup TikTok Situ Bondo-Bodowoso ini. Dan juga grup elektron juga terlibat di lan musik. Ada berapa personil mas? Sekitar 20 orang. 20 orang ya? Dari Situ Bondo, Hayrul Rahman, Nasional TV melaporkan.